halo halo mbak si selamat sore halo hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my bunda tata family teman-teman oh ya teman-teman hari ini bunda tata lagi liburan sama Mbak Sikrok nah ini dia lagi mungker di sebelahnya bunda tata lamba setambah mungker ke teman-teman oh ya teman-teman jangan lupa di like comment and subscribe ya Terima kasih kali ini udah tata mau bincang-bincang sama Mbak Sik lagi di Taman Satin ya teman-teman dan teman-teman jangan lupa di like comment and subscribe ya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo juga Mbak Sik sama sore juga dengan senang hati ya kita bisa berjumpa lagi untuk kesekian kalinya Alhamdulillah kita berdua selalu diberi umur panjang sehat walafiat sehingga ada kesempatan untuk berlibur bersama kembali amin 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 jarum kalah kalah amin Oh ya Mbak Sik ngomong-ngomong aku punya pertanyaan sedikit Mbak Sik mau jawab enggak Oke silahkan dengan senang hati sebisanya saya untuk menjawab semua pertanyaan Oh ya Mbak Sik di tahun 2002 ini iya keluh kesahnya cerita dan kenangan apa saja Mbak Sik maksudnya di tahun 2002 tahun lalu ya untuk keluh kesah maksudnya ya itu baik yang sedih dan tidak sedih begitu ya Nah jujur ini saya katakan kepada Bunda Tata untuk keluh kesah itu yang tidak mengenakan di dalam 2002 atau tahun 2002 yaitu dengan meninggalnya ibunda saya itu sangat sangat menyedihkan sekali orang yang yang telah melahirkan saya orang yang selalu saya rindukan angan-angan saya ingin suatu saat cuti dan menikmati menikmati liburan di Indonesia bersama bapak emak begitu eh ternyata Tuhan Yang Maha Esa berkehendak lain ya akhirnya memanggil ibu saya untuk berpulang ke pangkuannya itu hal yang sangat menyedihkan dan menginjak penghujung tahun ya penghujung tahun apa penghujung 2 alek mendekati 2003 lagi maaf ya teman-teman ini sambil bercanda sambil serius jadi obrolan obrolan kita itu sersan serius tapi santai begitu ya penghujung lah ya penghujung tahun 2002 itu ya setelah wafatnya almarhumah ibunda saya atau emak saya ya itu jelang beberapa bulan itu saya sakit sakitnya itu ya bukan sakit yang berbahaya akan tetapi berhubungan dengan virus atau varian terbaru COVID-19 wah itu hal yang menakutkan sekali meskipun itu tidak berbahaya atau tidak mematikan ya untuk varian yang sekarang ini jadi itu itu priwayatnya itu atau kisah cerita saat sakit itu ada suara kerana lewat ada helikopter lewat helikopter lewat di segit itu menurutku perusahaan jadi Sudah empat kali teman-teman helikopternya lewat membawa ember, helikopter yang mungkin ada pendaki kuno atau kebakaran, pokoknya ada yang berguna curingnya. Oke, lanjut. Lanjut, dari mana ini tadi? Dari kisah saya, sewaktu sakit dia kena virus varian terbaru. Nah, ini sakitnya itu cuma seperti batuk pilek seperti itu, Bunda Tata. Awal dari sakit itu tenggorokan itu panas, gatal, hidung pengar-pengar, dan jemam tinggi seperti itu. Tapi batuknya itu awet sekali, teman-teman. Sampai 10 hari ya, batuk itu batuk kering. Kalau batuk berdahak sih, mungkin itu cepat, cepat hilangnya itu sedikit cepat, cepat dari batuk kering. Iya, ini kan varian itu loh, virus varian baru itu seperti itu. Itu yang mengalami bukan saya saja, itu kayak majikan, anak-anaknya majikan saya, atau cerita-cerita dari teman-teman itu yang terjangkit virus itu. Virus varian terbaru itu, sama seperti yang saya alami, seperti itu Bunda Tata. Dan untuk kisah cerita yang lainnya, di tahun ya, yang senang di tahun 2002 itu menurut saya semuanya senang. Pastinya gajiannya dinaikin yuk. Enggak, kalau saya enggak, enggak ada gajian naik, enggak ada gajian naik, itu enggak, ya sama saja lah. Yang pastinya saya itu menikmati kehidupan, hari-hari, itu saya lalui dengan enjoy, dengan rasa hati lapang dada, bersyukur tentunya. Gitu loh teman-teman, jadi saya menikmati hari-hari itu, tidak terasa berat seperti itu. Lalu, nah ini tanya, saya tanya sebalik, ya. Aduh, maaf, 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 lepotan. Ini, ini bukan broadcast, tapi prot-pret. Prot-pret ala Mbak Siflok dan Bunda Tata Family ya teman-teman. Ya serius, ya, tapi dibawa santai, gitu. Ya ada ketawanya dong, kalau enggak ada ketawanya itu ya jadinya tegang. Nanti urat-urat ini jadi kaku, seperti itu. Nah, kalau aku, Mbak Asih ya, aku ya. Kan sebelum-sebelum tak tanya isu aku-aku. Nah, saya bertanya kepada Bunda Tata, dengan perihal yang sama ya, keluh-kesah apakah di tahun 2002? Baik itu yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan. Kalau aku ya, Mbak Asih ya, di tahun 2002 ini kayaknya selalu happy-happy aja ya, Mbak Asih ya. Soalnya, daripada 2019 itu, uh, banyak banget itu telah keluh kesahnya. Sekarang itu ya, dari mulai 2020 sampai 2021 sampai 2022 ini, aku tak bikin happy. Ini pokoknya bikin senang-senang, enggak ada kesahnya. Ya, Alhamdulillah, halau Bunda. Dan, kalau boleh saya tahu, untuk keluh kesah, kesedihan yang tidak happy itu, bolehkah diceritakan sedikit saja? Nah, keluh kesahnya itu, Mbak Asih ya, aku disini kan merawat rumah itu. Bekerja, bekerja itu rumah empat, wah, empat Mbak Asih, lari sini, lari sana, selesai sana, selesai sini. Tapi, tapi selalu tak bikin happy, kalau enggak kayak gitu, enggak dibikin happy, nanti rambut salat di semuanya. Anggap aja olahraga Bunda Tata, agar badan tetap sehat. Yang penting, digaji. Yang penting, gajian lancar. Yes, betul. Masalah pekerjaan, capek itu ya, udah resikonya kita ya. Kita bekerja ke luar negeri ya, untuk capek atau apa, itu kita harus siap menghadapi kenyataan yang ada. Nah, aku. Sub indo by broth3rmax